Pada tanggal 20 Februari, setiap tahunnya Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia memperingati Hari Muslimaut. Banten 22 hingga 23 Februari 2020, sekitar 200 anggota Jemaat Ahmadiyah Banten I, yang terdiri dari Cabang Serang, Rangkas Belitung, Cilegon, Cisereh dan Merak, merayakan peringatan hari berberkat ini. Zalat malaikatwa Tsa Iyasi Zalat malaikatwa Tsa Iyasi Tara Cukupu Tsa Iyasi Sabtu 22 Februari 2020, aktivitas di kawasan wisata Pasir Putih Sirih tampak ramai tidak seperti biasanya. Terlihat kedatangan peserta yang mulai memadati perhalatan hari spesial ini. Sembari membawa perlengkapan seperti tas, selimut, atau perlengkapan tidur lainnya. Peserta yang berasal dari masing-masing daerah di Banten 1 itu mulai memasuki kawasan wisata Anyer yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten. Mobil-mobil terparkir dengan rapih di antara pohon-pohon kelapa. Tidak jauh dari area tersebut, peserta melakukan proses pendaftaran sembari sesekali bercengkrama melepas rindu. Digah utama, panitia terlihat masih sibuk mempersiapkan acara agar perhelatan yang digelar secara outdoor ini berjalan lancar. Ini adalah kali pertama bagi anggota jemaat di Banten 1 melakukan kegiatan seperti ini sejak 2011. Kemudian setelah melakukan registrasi, peserta menuju kemes masing-masing yang lokasinya hanya beberapa meter saja dari gah utama. Pertama-tama puji syukur kita sama-sama panjatkan karyat Allah SWT karena berkat karunialah Alhamdulillah rencana penyelenggaraan jalsah muslih maut untuk wilayah Banten 1 bisa terselenggara di pantai pasir putih sirih ini. Sayup-sayup lantunan azan berkumandang menandakan waktunya sholat zuhur telah tiba. Mereka yang sudah teregristrasi kemudian bergegas mengambil air wudhu dan mendirikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalsah muslih maut yang dibuka ba'dah sholat zuhur tersebut pun dimulai. Acara diawali oleh lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan nazam. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari Bapak Maulana Buldan Burhanuddin yang pada saat itu masih menjabat sebagai mubalik wilayah Banten 1. Dalam amanatnya beliau menyampaikan capaian-capaian muslih maut dalam membangun fondasi Islam melalui Islam Ahmadiyah. Kemudian dari sisi keilmuan yang lain, beliau sangat pakar tentang ilmu palak. Pakar sekali ilmu palak, padahal beliau tidak pernah belajar ilmu palakian. Maka di zaman beliau, karena pakar beliau dalam ilmu palak, dirumuskan tentang kalender hijriah samsia. Nah, hijriah samsia itu dirumuskan di zaman halil waktu masyarakat yang kedua sejarahnya. Nah, ini kan ulangnya siapa? Jadi beliau menyusun itu sampai saat ini dunia Israel Indonesia ingin punya kalender Islam. Kalender Islam hijriah samsia tidak bisa sampai saat ini. Sudah rapat, berapa puluh kali tidak mampu. Nah, ketika disodorkan oleh Pak Saipur Kuyun waktu itu di Makassar, dan di depan kata Pak Saipur Kuyun, kami sudah punya hijriah samsia ini. Kaget, kok nggak ada, gitu. Karena memang tidak mudah, Pak. Itu harus punya keahlian dalam ilmu palak. Menyusun tentang sebuah kalender itu tidak asal-asal tanggal. Tidak, itu ada ilmu yang namanya ilmu palak. Dan beliau sangat memuasai tentang keilmuan itu. Sore hari menjelang. Acara kemudian dilanjutkan dengan ragam kegiatan lomba anak. Yang terdiri perlombaan jasmani dan rohani. Kegiatan perlombaan yang dihelat di sore hari itu berlangsung dengan penuh keseruan. Antusiasme adik-adik afal dan nasirat terpancar dari raut-raut wajah polos mereka. Meski terlihat sederhana, sejatinya kegiatan seperti ini dapat memupuk persaudaraan sesama generasi Ahmadi. Memupuk rasa cinta akan khilafat dan memupuk rasa cinta akan tanah air. Serta senantiasa menjadi generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan di era masa depan. Sebagaimana yang disabdakan, Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, sang pembaharu yang dijanjikan, bahwa Rangkaian acara yang dihelat di hari pertama telah dilalui dengan lancar. Pada hari ini kita melaksanakan jalsah muslih ma'ud yang dilaksanakan di pantai Karangmeong dari tanggal 22 sampai 23. Tujuan diadakan hari muslih ma'ud ini yang pertama bagi kami daerah Banten I adalah untuk menjalin tali silaturahmi antara cabang yang ada di Banten I ini yang meliputi lima cabang, yaitu cabang Cilegon, cabang Serang, cabang Rangkas Bitung, cabang Sisere, dan cabang Merak. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini ikatan tali silaturahmi kita makin erat dan anak-anak kita saling mengenal antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Malam pun tiba setelah menunaikan ibadah sholat maghrib dan isya, peserta kemudian menuju tempat makan. Aneka hidangan tersaji mulai dari sayur, daging, dan tentunya tidak ketinggalan makanan pelengkap khas Indonesia yaitu kerupuk dan sambal. Baik anak-anak atau bapak-bapak mereka terlihat lahap setelah seharian, mengikuti padatnya kegiatan di hari pertama. Acara di hari pertama ditutup dengan menyimak hutbah Halifatul Masih Al-Hamis mengenai pribadi unggul Hazrat Muslima'ud Minggu 23 Februari 2020. Tepat pukul tiga gah utama sudah ramai dengan para peserta. Mereka bermunazat kepada Sang Khalid. Solat malam tersebut memecah sunyinya malam kawasan pantai di pagi itu. Berkenaan dengan sosok Muslima'ud radiyallahu ta'ala'anhu kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang dinubuatkan penjahirannya atau kedatangannya melalui ilham atau wahyu dari hadrat masih modalah itu solat alam alaihi solat wa sallam di mana dari sosok beliau inilah ajaran Islam melalui jamaah Muslim Ahmadiyya tersebar ke seluruh prosok dunia. Bahkan beliau di masa menjabat sebagai Halifatul Masih Sani, beliau mengirimkan beberapa mubalik-mubalik ke berbagai belahan dunia seperti di benua Eropa, Afrika, Asia Timur, termasuk di bumi pertiwi kita Indonesia. Beliau mengutus Maulana Rahmat Ali H.A.O.T. untuk menyampaikan pesan Islam yang damai yang diharapkan dapat membumi di bumi Nusantara ini dengan bahtera yang dibangun oleh hadrat Masih Ma'ud alaihi solat wa sallam Di hari kedua ini, acara dipimpin langsung oleh Bapak Misioneri In Charge, Bapak Maulana Mira Judin Syahid. Dalam kesempatan ini pula, Panitia secara khusus mengadakan sesi sharing dengan para sesepuh jemaat Banten dan di penghujung acara, Panitia juga menghadirkan tamu undangan komunitas Gus Durian Banten. Awalnya sebelum saya di Gus Durian, hal-hal yang kabar burung lah istilahnya tentang Ahmadiyah itu luar biasa negatif. Yang saya temukan adalah terbaliknya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara sudah dilalui dengan lancar dan tibalah di acara puncak. Khusus bagi anak-anak, acara ini merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman hadiah lomba dan sekaligus pemberian hadiah bagi anak-anak berprestasi baik di akademik ataupun non-akademik. Jemaat telah tumbuh dan tersebar di 200 negara. Tentu perayaan hari berberkat ini dirayakan dengan cara yang berbeda-beda. Jemaat wilayah Banten 1 hanyalah satu dari sekian banyak tempat yang merayakan momentum bersejarah ini. Mudah-mudahan, generasi-generasi Ahmadi tumbuh dan berkembang di tanah jawara itu. Amin. Saya sebagai restabli Jemaat Amin Indonesia mengucapkan mubarak kepada Jemaat Banten 1 yang telah menyenggarakan Hari Muslim Ma'ud R.A. Alhamdulillah, dengan Tuhan Allah Ta'ala, sukses dan juga semangat para anggota di dalam kedepan untuk menghidupkan Jemaat ini berbiasa. Dan insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Jemaat di Banten 1 ini akan terus berkembang. Alhamdulillah, pada hari ini, tanggal 22 Jemaat Banten 1 telah berhasil mengadakan acara Hari Muslim Ma'ud di daerah Pasir Putih, Anyer. Dan ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena seluruh anggota Jemaat pada hari ini bisa berkumpul di sini. Adapun misi daripada diadakannya acara ini, sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, kami ingin hubungan antar Jemaat, hubungan antar anggota di Banten 1 terjalin secara utuh. Karena pasca tragedi Cikrisik, Jemaat Banten 1 baru kali ini bisa mengadakan event besar di outdoor. Biasanya kita mengadakan di rangkas bitung. Dan ini berkat kerjasama semua pihak, acara ini bisa terselenggara secara baik. Jalusa Muslim Ma'ud ini mempertemukan lintas generasi jemaat. Lintas generasi jemaat yang ada di dalam ini, tokoh-tokoh yang berada dari anak dan cucu, jemaat dari Priangan, jemaat dari Jakarta, jemaat dari Banten sendiri, terutama jemaat dari Banten yang adalah di situ Bapak Ketua Daerah, Amir Kepala Ketua Daerah, itu Pak Ali, itu adalah cucu dari Bapak Buya Suhemi. Buya Suhemi ini adalah ulama terkenal sekali di masa lalu, di jamannya Bapak Molana Syed Samuhammad Ali Jelani, dan kemudian memadakan pertabungan ke seluruh Banten dan sampai beliau wapak tidak ada yang berani melawan. Beliau padahal diutus untuk mematahkan nama dia. Kemudian beliau sendiri yang patah. Kemudian dia generasi kedua yang ada di sini, itu generasi kedua, ada tokoh-tokoh di sini, seperti Padadek Suleiman, yang berasal dari Priangan, ada dari toko lintas Molana Barus, di Sere, itu hasil pertabungan tahun 1991, termasuk sahabat-sahabat dari Pandeglang, lintas lain ada Pak Dias, ini buyut dari toko Awalun, kemudian banyak sekali toko yang bercampur di sini. Suatu hal yang tidak mungkin pada 15-20 tahun lalu, tidak terbayang akan ada pertemuan seperti ini. Artinya bahwa Ahmadiyah terus berkembang. Begitu banyak materi yang disampaikan oleh para pembicara, dari para Mubalik, dan juga para sesupu-sesupu jemaat, terutama di jemaat Banten 1 ini, dan Alhamdulillah begitu banyak ilmu-ilmu yang dapat saya petik, dari penyampaian-penyampaian beliau, mengenai ketahuladanan dari Hajrat Muslih Ma'u'ud al-Radi Al-Hu'an. Jadi hari ini, Alhamdulillah adalah hari terakhir, dan di mana sudah dilaksanakan penutupan. Jadi, Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, dan juga mudah-mudahan ke depannya atau di tahun berikutnya, saya terutama dan juga para anggota yang lainnya, terutama di Banten 1, bisa mengikuti untuk acara jasa Hari Muslih Ma'u'ud kembali. Hari ini, kita bersumpah di sini untuk mengecewakan Hadrat Muslih Ma'u'ud r.a. Hadrat Muslih Ma'u'ud sangat berhubungan dengan Indonesia. Dia berkata bahwa Indonesia adalah negara kedua saya. Dan dia mempunyai banyak profesi mengenai Indonesia. Satu dia berkata bahwa, suatu hari, Alhamdulillah akan menjadi presiden Republik Indonesia. Saya harap generasi dan masa depan saya akan mengingat dia, dan selalu berdoa untuk dia, bahwa kita bisa mengecewakan untuk mengecewakan Ahmadiyyat dan true Islam di Indonesia terutama dan di dunia. Jazakumullah Salajah, Wassalamualaikum Wr. Wb.